Oke, berada aku semua ketemu lagi di TEN MAKAR GAMING Kali ini gue mau share sedikit penggunaan dari senjata AKM Ya, atau disebut juga AKM 47 dari senjata Rusia ini Kalau misalnya di PUBG Mobile itu, biasanya anak-anak gak pakai scope Jadi nilai-nilai plusnya, apa aja sih kalau gak pakai scope jadi AKM 47, oke? Oke, baik-baik saja sebelum masuk ke materinya Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komen di bawah Buat gue ada masuk kenapa aja yang penting, bermanfaat atau positif, beranjur gue ya Dan share dulu kalau lu lupa video ini sangat bermanfaat, oke? Lalu kita masuk ke materinya Oke, bagi anak-anak PUBG Mobile, pasti udah tau kalau AKM itu scope-nya itu ada terata ya Iron scope-nya itu, jadi ini poin pertama yang gue ingin kasih tau Kalau ngeliat musuhnya itu lebih gampang Jadi gak seperti scope-scope yang lain, banyak bulat lah, kayak gini lah Yang paling ribet, paling ribet bagi gue Kalau Iron scope itu ya, barewill, barewill ya, M762 gitu Jadi lu komen di bawah mana, Iron scope paling parah di PUBG Mobile itu apa ya? Dan karena dia datar, jadi enak Itu poin pertamanya Jadi poin keduanya, karena dia gak ada scope, bagi gue untuk menekan scope itu jadi lebih cepat Ada kayak merasa ada quick scope gitu loh Nah itu nilai keduanya, jadi menembak orang lebih cepat kena Nah, yang gue rasain nilai plus-nya itu Dia lebih gak berasa ada apa? Recoil, recoil jadi berasa kayak gak gitu parah Kalau cuman lu pake spook, kayak tiket dulu Wow, jadi AKM47 ini memang terkenal dengan recoilnya yang parah loh Jadi kayak, aja bikin lah Kalau udah depak lu, wow biya-biya gitu Jadi, ini 3 poin yang gue rasain Pas gue nge-arena Jadi gue isu nge-arena malem-malem Terus gue coba record aja nih Gue record, gak mau pake kain gak, gak ada scope Kita lihat sih, kata orang sih enak Nah ternyata, mantep loh Mantep banget, dan ini cuplikannya Nah, gue udah edit sih, jadi biar gak Gak, ya gak terlalu apa Datar lah, jadi asik ngurung lihat aja Dan, satu lagi Kalau saya lalu tertarik dengan editan gue Editan cuplikannya itu Lu bisa komen di bawah Gue mungkin bakal bikin tutorialnya Kalau komennya banyak, oke Jadi, cuplikannya sama bro Boleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!